Jumpa lagi Nah sekarang balik nih Ke review MotoGP Inggris 2019 Yang dimenangkan oleh Tarareng Sekribo Nomor 42 Sebelum itu kita lihat dulu Ini Panas nih John Dari keliatan nih Dari belakang ini Ini bukan sekedar Emisi gas buang Dari knalpot loh Tapi memang Karena dari suhu udara juga yang cukup panas Dibanding saat sesi kualifikasi Dan latihan ya Nah hasilnya Tarara Turis Closest finish, finish terdekat Paling dekat 0,013 detik Tapi itu di era MotoGP modern ya Karena Tahun 75 ya Giacomo Agostini bareng sama Barry Shane Ya Itu Angkanya 0,000 Ya Nah Bisa dikatakan itu finishnya barengan tuh Betul Sampai juara kalau gitu kan Tapi setidaknya Inilah Alex Rinn versus Mark Marquez Mark Marquez Sesuai dengan judul kita yang di preview Preview Inline versus V4 V4 Oke Dan ini Dia sebenernya Ngalahin Closest finishnya Lorenzo ya Ya Yang dibuat Lorenzo oleh Markes ya Betul Itu di MotoGP Mujelo 2016 Ya Itu 0,19 ya Ya Nah ini lebih tajem lagi Malaikin 0,13 Betul Gitu Tess Tapi sebelum itu nih guys Jadi Prediksi bubar Karena Dovizioso sudah Out duluan Out duluan Padahal kalau kita melihat dari adegan dia mengambil Sangat optimis Hmm Sayangnya Ada insiden Kuartarara tergelincir Banyak orang bilang itu low side Padahal sebenernya high side Karena di kondisi menikung Ya Efeknya langsung terjungkir balik Dan tidak terelakkan oleh Andrea Dovizioso Wah sayang sekali Padahal Trend 2017 itu Dovizioso modalnya menang di Austria Kemudian ditutupkan di Silverstone Ya Sebenernya mau melakukan hal yang sama Sayang Dia harus Keluar duluan dan cukup parah sampai kehilangan kesadaran Hmm Dan bahkan sampai dibawa ke klinik Dan terakhir Dia dibawa ke rumah sakit Meskipun Kabar yang melegakan adalah Dovizioso baik-baik aja Sampai sudah mengiripan Twitter Dia sudah kumpul dengan keluarganya di kampung halaman Mantap Mantap Iya Iya Nah Tapi Ini lucu juga sih sebenernya Maksudnya Kayak komentator bilang bahwa ini Kesalahan Ruki Memang Fabio Quartararo Ruki Memruki Dan lagi-lagi membuktikan bahwa Ya Quartararo baru cuman jago di sesi latihan dan kualifikasi Di balapannya Masih perlu di asah lagi Agar dia bener-bener memberikan hasil yang cukup bagus Yaitu kemenangan perdana buat karir si Quartararo Jadi Ya itu tadi Seperti Bang Jonny bilang nih Prediksi Agak sedikit berbual gitu kan Tapi bener bahwa V4 lawan inline Iya bener jadi Ya kejadian Betul Nah Guys ini sampai kebakar guys Iya Ngeri Karena memang insidennya tuh Cukup Agak dalam kecepatan cukup tinggi Karena itu kan Tikungan-tikungan kencang Kemudian sampai Melongkot pengereman Berdadak Tabrakan tak terelakkan Motor terbang Jatuh Sampai guling-guling Sampai membuat Selang bensin lepas Dan itu yang menjadikan Keterbakar motor Dovizioso Percikan apinya dimulai dari Motor Fabio Quartararo dulu ya Betul Baru ngehajar ke Motor Andre Dovizioso Wow Sampai Begini guys Padahal Ya itu tadi Kalo bicara soal Fight nya ya Andre Dovizioso Udah punya strategi lagi Betul Mengaplikasi Ban Medium-medium ya Ya dia Medium-medium Karena praktis kemarin itu Strategi yang digunakan Hampir seluruh pembalap ke depan itu Hard dan Hard Nah ini mungkin dia Pengen mengulang Strategi di MotoGP Austria Ya betul Ketika dia menang dengan ban soft Betul Karena Ya Dovizioso Ngakuin sendiri bahwa Dia udah menemukan strateginya nih Untuk ngalahin Marques Yaitu Enggak sekencang Marques Tapi Tapi dia bisa menghemat ban Tapi tetep membuntuti Betul Baru dijung-jung Sikat Sikat seperti yang digunakan oleh Alec Rins Nah Akhirnya Penjadian seperti ini nih guys Marques Rossi Alec Rins Dan juga Ada di belakang-belakang Hinales Ini Beberapa lap awal Awal Sampai 5 lap kemudian Wow Ganti begini Nah Kira-kira Apa nih John Yang membuat akhirnya Seorang Alec Rins Bisa bertarung dengan Mark Marques Ya satu hal memang Seperti yang tadi bahas Di preview Bahwa Inline itu punya kelebihan Di track Silverstone Ini mampu melibas Bahwa karena kelebihan Silverstone ini Banyak tikungan yang bisa Disikat High Speed Cornering Hmm Ini membutuhkan S-Grip dimana Ya Alec Rins Itu sebabnya Memilih Kompon Hard & Hard Ya Dia tidak mencari keuntungan Dari segi Straight Line atau Top Speed Tapi dia mengambil Di tikungan kencangnya Dan Beberapa tikungan kencang itu Ada di tikungan akhir Dan di tikungan pertama Dan Sebenarnya Mark Marques sendiri mengatakan Bahwa Terlalu lama di depan pun Itu sebenarnya menjadi Bumerang Buat dia Karena Alec Rins Mampu menganalisis Melihat kelemahan Mark Marques sebenarnya Sampai Ya Di level terakhir itu Kalau kita lihat Sempet terjadi Duel yang Sempetnya Mungkin buat fans Alec Rins kesel juga Dibuang keluar Untungnya Alec Rins nya tidak Membalas yang bisa Berakibat fatal Tapi dia Tidak mengulangi Di level terakhir Dia coba untuk Lebih keluar Agak di luar Tapi bisa masuk Lebih dalam di tikungan terakhir Dan sementara Mark Marques Mungkin memperkirakan Alec Rins bakal mengeluarkan Strategi yang sama Membukti dari sisi luar Jadi kalau Dari hukum fisika Disaat Ngambil dari titik Terdekat Kemudian ambil keluar Sentrifugal nya pasti Akan lebih lebar Dan Apasnya Marques mengatakan Bahwa ban belakangnya juga Sudah habis Itu sampai Dia goyang-goyang Yang goyang-goyang Dan Dia harus Menutup gas Emang Nggak sampai nutup habis Tapi Momen itu Berbalik Keuntungan Buat Alec Rins Yang memang posisinya Dalam kondisi Kencang Dan akhirnya Dia di sisi dalam Dan Cukup tipis sekali Dari data telemetry juga kan Kelihatan sebenarnya Dari data telemetry Ketika di tikungan terakhir Mark Marques Sempat nutup gas Seperti yang Johnny bilang Kecepatan ini menurun Dari Mungkin 120 Bekurang Sementara Alec sering Tetap Justru bertambah Akhirnya Akhirnya Ya itulah Dan lagi-lagi Iya lagi-lagi Mark Marques bilang Akhir-akhir Udah kehilangan Grip Seperti kejadian Di dua Minggu kemarin Saat diduel Oleh André Dovizioso Dan Ya Salah Senang campur sedih juga Buat Mark Marques Sedih dia tidak bisa menang Di Silverstone Sedih Sedih Kalah di Garis finish terakhir Dan sedihnya lagi nih Ada jadi tren unik Selain Sejak 2013 Lalu berganti pembalap Iya Ini gak tahu nih Momok Atau Kutukan buat memakai Setiap pole position Di Silverstone Dia baru cuman sekali Di 2014 aja Berhasil menang ya Ya sisanya Pembalap lain Dan uniknya Dari 2015 Sampai kemarin Alecris menang Pembalap yang Silverstone Yang berhasil menjadi juara Silverstone itu Pembalap yang bukan pole position Itu bukan pembalap yang Mari start di depan Ya kira kemarin Alec Rins di start cukup jauh Kemudian tahun 2017 Ingat Dovizioso Keenam Kemudian Rossi keempat Bahkan Marquez Si Lorenzo Itu di posisi kedua Artinya Apakah ini memang Polanya seperti itu Kita tunggu tahun depan Ada semacam Kelenik-kelenik kali ini Iya If you doing it Stop it Get some help Jadi makanya Marquez tuh Keki Sampai bilang Ya secara Kejuaraan saya senang Tapi balap sedih Karena Dia pengen banget menang Dan Menang-menang Menang-menang dua kali nih Dua kali beruntun deh Yang orang menang Artinya Dan satu sisi lagi Memang sepertinya Masih ada problem Dengan motor Honda RC ya Terutama ya Kalau kemarin Sempet lihat dari awal Dimana Rossi Sempet mepet-mepet Mark Marquez sendiri Mark Marquez memang Agak ada problem Di tikungan terakhir itu Oke dan hasilnya Seperti ini guys All Spaniard podium Spaniard podium Iya Ya ini Kalau lihat dari gesture Mark Marquez memang kelihatan Lezu Iya nggak Semangat gitu Oh my Oh my Oh my Oh my Sementara beda dengan Alex Rince Ya tentu Seorang pemenang pasti Euforianya lebih Kuat Betul Dan yang lagi kalau mau lihat piala yang utama itu Ada hadiah GoPro-nya Gopro Yang lainnya nggak ada Makanya mungkin Nggak dapat GoPro ini Semuanya nih Gopro Black 7 Gopro Black 8 sekarang nih Aduuuh Nah Tapi ini lucu lu juga Ya Ini lo tau gak John apa sih maksudnya dia tuh bawa sepuluit gitu loh Ya kalau.. Di platform begini Ya serah satu tanda kegembiraan karena memang dipicu oleh kru-kru tim yang dari awal Memerayakan periwit-periwit sehingga Alecris mungkin terinspirasi untuk Merayakan kemenangan dengan cara unik yaitu membawa peluit Ya berisik juga dan itu dibawah saat podium itu semua menyerahkan peluit Hmm.. tapi tuh.. Ganteng banget ya John kalau menang ya Beda sama kalau misalnya lagi finish keberapa gitu Bahkan jatuh gitu kan mukanya udah lihat sendiri gitu Betul, betul Tapi kayak begini ganteng banget, puas kayaknya dia Ya gimana gak puas artinya dia bisa.. Sekarang kalau meminta di Suzuki prestasinya jauh lebih baik dari Maverick Pinyales Yang sempat memenangkan kemenangan juga di Inggris 3 tahun lalu Iya Dan dia dengan kemenangan Silverstone ini udah berhasil 2 kali kasih kemenangan ya Betul, dan menjadi pembalap terbanyak setelah Mark Marquez yang berhasil meraih kemenangan di musim ini Nah itu dia guys Tapi seenggakanya ya tadi yang Bang Johnny bilang bahwa Bahwa Alex Rin ini bisa tampil lebih baik dari Maverick Pinyales ketika di Suzuki Betul Suzuki Maverick Pinyales cuma kasih satu kemenangan Kementara Rins Di tahun ini ada 2 Austin dan Silverstone Dan yang menariknya lagi Alex Rin nih Dia bilang bahwa dia udah mengalahkan 2 legenda Betul? Satu Palmino Rossi untuk tahun ini ya Satu Palmino Rossi di Austin Dan kedua di Marquez di Silverstone Dan ini membuktikan juga Kalau di kemenangan di Austin kemarin Katanya kan gak gara Marquez jatuh jadi dia gak ada lawan Tapi dia buktikan bahwa ya Marquez sudah bisa di atasi dengan baik Dengan duel yang cukup ketat Dan meskipun agak sedikit kurang meyakinkan Namun ternyata Rins membuktikan bahwa jangan pernah remehkan Hanya saja coba dia tidak sampai jatuh kemarin di Seasen dan disasen ring mungkin Bisa fight Bisa fight di kelas men Meskipun di kelas men sendiri Masih di bawah Andrea Dovizioso Tati nih Tadi sempet-sempet ngomong apa Ya sempet ngomong dulu nih Bang Johnny Kalau kita Ini Ketika Alex Rins menang sih Ya euforianya hanya sesaat nih Sesaat cuma di Silverstone doang Di Silverstone doang Gak ada yang Aduh Gak bisa berlanjut untuk beberapa hari ke depan Atau beberapa lama ke depan ya Iya iya Jadi yaudah Seperti yang kita tahu sendiri Waktu di MotoGP Bruno Berdua ini Berdua ini Duel Dan ya sempet ada Ya kayak sengaja meribut-ribut lah Meribut lah Tapi ternyata sekarang Ya Tapi inilah Ya bahkan di Silverstone sendiri Ya sempet dikeluarin Aku pikir Ya bakal Ya Si gesture yang bikin Keki Mark Marquez Ternyata Ya itulah Membalap Ada drama lebih Ya tidak dibunculkan oleh Alec Rins Nah Ini sama-sama salaman nih guys Tapi gue rasa nih John Banyak juga dari temen-temen yang mengharapkan Salaman yang ini yang terjadi di platform Di platformnya Past race day Iya Ini pada saat Kualifikasi Kualifikasi guys Nah Ini kita ngomong tentang Valenino Rossi Kenapa John? Valenino Rossi John Ya Dia sempet mengatakan Di saat Dia yakin Bisa meraih podium aja saja Di sisi kanan bannya Dia merasa tidak pede Sisi kanan ya Sisi kanan Band depan dan belakang Ini yang membuat Akhirnya Rossi memutuskan Wah udah deh Tidak Tidak bisa fight lebih Dia harus Harus Istilahnya memelankan laju Betul Memelankan kecepatan Dia berusaha sebaik mungkin Bisa finish yang terbaik Dia sebenarnya Ngincernya Ya paling apes podium 3 Tapi ternyata Maverick Vinales jauh lebih bagus Dan memang agak unik juga nih Rekan timnya Valenino Rossi Giliran tanky udah setengah habis Baru mulai bagus Bahkan disebut-sebut Oleh komentator Kalau mungkin ada 3 atau 4 kali lagi Bisa aja Bisa aja fight di podium Nah buat Rossi sendiri Ini agak sedikit setback Dia bahkan Cukup kecewa Karena hasilnya udah cukup bagus Dikualifikasi Dia bisa Ya tanda petik Ngebantu Marquez Sama Jack Miller Start di depan Pada saat dibalapan Problem pemilihan bannya Kurang begitu Memuaskan Padahal sama-sama hard ya Iya Sama-sama hard ya Makanya Pemilihan Band ini Rata-rata Para pembangun memilih hard ya Biar aman Hard dan hard Karena suhunya cukup tinggi Terus sudah gitu Track baru Track baru Bukan track baru Aspal baru Aspal baru Dan ini ternyata Malah bikin Apes Segedenya itu ke Valentino Rossi Tapi memang Apa ya Boleh dibilang Kayaknya Yamaha ini agak lebih sensitif Sama perubahan cuaca ya Betul Perubahan cuaca Ban sebenarnya udah mulai agak-agak dapet Cuman Betul kata Longeka tadi bahwa Problem cuaca Karena kondisinya itu hampir Berbeda Puluhan derajat Karena pada saat Sesi latihan Kualifikasi Masih mendung-mendung Gak panas terik Nah pada saat ini Panas terik Itu sebenarnya juga Mungkin agak di Ini yang jadi problem Karena biasanya Start jam 2 Nah sementara Inggris Karena perbedaan waktu Cukup Jauh Sekitar 6 jam Dimajukan ke jam 1 Sama ini Oh Takut mencegah hujan Ya Padahal Ya iya betul Padahal kalau pokoknya Seandainya mungkin jam 2 Di suhu yang ideal Mungkin Ada lebih Penurunan drasis Di saat Lomba berjalan Ada kemungkinan juga Terus sih bisa ke depan tuh guys Iya Coba jam 2 ya Coba jam 2 Aduh Gila Dah ini Marquez Pasrah nih Iya Ya Seri terdikat Berikutnya adalah Misano Dan itu Sebenarnya bukan sirkuit yang bagus Untuk Rossi Betul Untuk Misano untuk Beberapa tahun kebelakangnya Kebelakangnya bukan Mark Perik Penales Coba sebenarnya ada yang lupa Pada saat kemarin itu kan Mark Marquez tiba-tiba Menghentikan motornya Itu banyak yang Banyak yang bertanya Itu Gimana aturannya Bensinya abis Ya sebenarnya itu bukan Abis murni Ya Karena memang aturan di MotoGP itu Harus menyisahkan bensin Karena aturannya Si bensin dari awal itu Diperiksa Dicek Udah sampelnya Di akhir Juga di cek sampelnya Apakah masih sama atau tidak Dan kemarin itu Kita lihat kan Mark Marquez sempat dibawa Oleh Pemarshal ke Pedoc Dan beberapa saat juga Belum kelihatan Cuman Akhirnya si motor itu Datang Pada saat Mark Marquez Eh Vinyales di wawancara Oke Artinya selama motor itu Emang ada aturannya Dalam beberapa menit Si pemenang itu Di Park Verme Harus dengan motornya Dan itu dipenuhin Jadi Banyak yang nanya Umusnya Mark Marquez kena encaman Enggak Artinya secara umum Mark Marquez memenuhi Aturan-aturan yang berlaku Oke Dan bahkan Saat Mark Marquez di wawancara Motornya udah ada di Park Verme Jadi tidak Tidak jadi polemik lagi bahwa Kemarin keabisan bensin atau apa Oke Nah Easy Memble gitu Hahaha Pastilah kesel lah Ya enggak Ekspetasinya udah lebih Berharap untuk bisa juara Ataupun podium Betul Tapi ternyata Ya itulah Dan bahkan Kirain bakal trendnya terus naik ya Di 4 ronde belakang 6-4 Kita udah Dua Tentangnya tetep di 4 Aduh Mungkin dia nggak mau setelah dua Mau balik lagi belakang Balik lagi belakang Hahaha Oke Guys Nah Kira-kira setelah ini Sebelum Sebelum Misano ya Ya Sebelum Misano 15 September ya 15 September 15 September Itu akan ada sesi tes Ya Untuk Yamaha di Misano juga Di private tes Tes private Ya Kira-kira Peluang nih John Peluang untuk Ya Yamaha yang tadinya tidak Udah nggak Nggak bisa kompetitif Misano beberapa tahun belakang ini Ya Gimana nih John Ya seharusnya melihat dari Dua ronde Belakangan ini Austin dan juga Di Silverstone Dengan Proshi mampu duel Dikualifikasi Seharusnya perbaikan memang Signifikan di saat Ritme race-nya Nah kita akan lihat Kalau saya yakin Semua Ini di Pertahankan Trend bagus di pertahankan Mungkin Yamaha Baik Final Roshi ataupun Maverick Vinales Sanggup untuk bisa Mentaskan Atau meraih podium lagi Di Misano nanti Oke Guys Nah Itulah Sedikit review Dari kami berdua Kira-kira Yamaha will be back Will be back Will be back Di Misano They will be back Ada lagi Bang Johnny yang mau disampaikan Kira-kira untuk temen-temen Ya pokoknya Yang terlupakan mungkin Ya tetap ikutin Youtube di Tourist ID ini aja Kirim comment Subscribe Jangan lupa Nyalakan Lonceng Untuk konfirmasi Konten-konten terbaru dari Kita berdua Guys Ini kurang lebih Tiga minggu ya Dua minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu Waktu kosong Kira-kira Gimana nih John Ada temen yang mau Ya pindah dong studionya Bosen gitu kan Bagaimana Bosen gak Bosen gak guys Kalau bosen Ntar kita akan coba cari Mana nih studio yang Kira-kira yang layak Untuk Ya kita pakai Background Oke guys Saya Eka Budiansyah Dari Autoress ID Dan juga Gritototot.com Mohon pamit Saya Jondolono Mulia Dari MotorpusOnline.com Turut pamit juga Sampai jumpa Di Review MotoGP San Marino Di Circuit Marco Simoncelli Marco Simoncelli Marco Simoncelli Marco Simoncelli Marco Simoncelli Oke guys Oke Ciao See you See you